Pada video sebelumnya, kita telah belajar untuk setting router RUIGI EW1300G, yaitu menggunakan aplikasi RUIGI yang ada pada smartphone Android. Dan kali ini kita akan belajar lagi untuk setting router RUIGI EW1300G, yaitu menggunakan mode Access Point untuk memperluas jaringan internet kabel atau untuk pemancar hotspot. Dan untuk setting akan menggunakan browser pada desktop, seperti browser Mozilla Firefox, browser Chrome, browser Edge, browser Opera, atau browser lainnya yang kalian punya. Untuk langkah awal konfigurasi router RUIGI, yaitu menggunakan browser pada laptop atau komputer, dengan akses ke router menggunakan IP address 192.168.110.1. Pada halaman awal router RUIGI, karena sebelumnya sudah melakukan konfigurasi router, untuk bisa kembali mengakses router, kita harus login menggunakan password yang sebelumnya sudah dibuat. Pada halaman awal router RUIGI, untuk berpindah ke mode Access Point, kita bisa memilih menu lebih lanjut. Pada halaman lebih lanjut, untuk langkah selanjutnya, pilih menu mode kerja. Pada halaman mode kerja, untuk langkah selanjutnya, pilih mode router yang akan digunakan, yaitu menggunakan mode Access Point. Untuk langkah selanjutnya, pilih menu periksa. Untuk langkah selanjutnya, setting untuk nama Wi-Fi di jaringan 2.4 GHz, nama Wi-Fi di jaringan 5 GHz, dan setting juga untuk password Wi-Fi, yang nantinya digunakan untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi router RUIGI. Setelah berhasil melakukan konfigurasi router RUIGI, yaitu menggunakan mode Access Point untuk setting pakai browser pada desktop, seperti menggunakan browser pada laptop atau komputer. Di sini kita bisa langsung mengakses koneksi internet menggunakan Ethernet port LAN pada router RUIGI, atau menggunakan koneksi jaringan Wi-Fi dari router RUIGI, yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Terima kasih telah menonton!